Pemotongan 450 miliar rupiah digunakan untuk operasi Dikutip dari Kompas.com, anggaran operasional didapat dari pemotongan oleh pengurus yayasan. Ramadan menjelaskan mulai 2015, ACT menerapkan sistem pemotongan donasi 20 hingga 30 persen. Sementara sejak 2020 hingga tahun ini, ACT memotong uang donasi sekira 30 persen. Diberitakan sebelumnya, empat petinggi ACT didetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dan penggelapan dana. Ada pun para tersangka yakni Ahyuddin, selaku pendiri sekaligus Presiden ACT tahun 2005 hingga 2019. Ahyuddin saat ini mencapat sebagai Ketua Pembina ACT. Lalu Ibnu Hajar, selaku Presiden ACT sejak 2019 hingga saat ini. Kemudian Hariana Hermain, selaku pengawas ACT tahun 2019 dan kini menjadi anggota Pembina ACT. Serta Novariyadi Imam Akhbari, anggota Pembina ACT tahun 2019 hingga 2021 dan Ketua Pembina ACT saat ini. Kempat tersangka terbukti terlibat menggelapkan uang donasi untuk kepentingan pribadi termasuk memotong uang donasi 20 hingga 30 persen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!